masalah lagi untuk di delivery account ya ini handphone tadinya niatnya mau gua kasih ke bokap gua pinggirin akunnya gua tarik gua pindahin ke handphone gua yang satunya yang udah lama yang bisa dibilang agak-agak kadang suka error kalau dipakai buat nelfon nah baterenya juga udah mulai ngedrop yang ini tepas gua pindahin ya enggak gua dapet notifikasi gini polisi violation nah gua yang nggak tahu pelanggaran apa yang dimaksud itu loh disini katanya maaf akun anda di blokir karena melanggar peraturan kerasian pelanggan kami anda bisa mengaktifkan kembali dengan cara berikut uninstallate hubungi lain bawa semua handphone anda training lima menit nah yang gua bingung lah tadi ke kantor delivery ya ternyata bukan gara-gara gua mindahin akun dari satu handphone ke handphone lainnya tapi gara-gara gua nginstall aplikasi cargo lain yep aplikasinya galak lu nggak perlu register sampai register ke aplikasi kargo lain tapi ada aplikasi yang nyangkut disitu udah otomatis suspend akun lu gila dia nganggep bukan nganggep sih ya minta loyalitas tinggi sama driver drivernya jadi nggak boleh istilahnya lu kerja di aplikasi kargo lain selain di delivery kecuali lu main kayak gojek go car grab car grab bike itu masih boleh tapi kalau ada aplikasi kayak lalamove lori terus dan temen-temennya ada tuh yang cargo cargo go box even lu belum regist baru nginstall disitu auto-suspend temporary dan tadi gua dapet peringatan ya ya gua terima karena gua nggak ngerti juga kan kalau nyampe sekali lagi katanya kalau nggak dibeku dibekuin plus denda atau gimana gitu nggak jelas juga sih cuman nggak emang di tindak tegas sama dia tapi kemungkinan denda itu fine-fine yang ada di rule entegulation nya jadi buat yang mau mindain handphone atau gimana-gimana tolong di cek dulu handphonenya karena dulu gua sempet mau register lalamove tapi buat motor bukan buat mobil Hai karena nggak kepanggil-panggil belum tahu juga jadwalnya gimana akhirnya gua antepin dah gua antepin gua pikir bisa ternyata begitu gua pindahin auto-suspend pelajaran dah buat semuanya jangan sekali-sekali nyobain kecuali kalau di handphone yang berbeda atau di alamat email yang berbeda juga mungkin bisa cuman kalau gua gua mending nggak dah daripada kesuspend lagi untuk yang baru-baru ya tolong dilihat udah banyak dendanya juga di delivery jangan sampai lu ke denda gara-gara kasus kayak ginian sama-sama belajar ya emang kali ini gua yang kena tapi moga-moga yang lain jangan sampai kena ya sekian dari gua akun gua udah kembali on besok gua mau coba narik karena rule and regulation nya ternyata dalam waktu 1-2 bulan harus ada minimal 4 trip kalau enggak kayaknya lu harus training ulang nih ngeselin sih emang tapi ya jalanin lah duit coy kita usaha bareng-bareng sekian dari gua gua jambut